Assalamualaikum welcome back to my channel bersama aku Aisyah Devi di Maroko sekarang aku buat video lagi, ini sore hari setelah asar tadi pagi juga aku buat video tradisi lebaran Indul Fitri di Maroko, jadi sore ini aku mau buat video lagi, karena di rumah itu panas banget dan kita tuh keringetan jadi kita duduk-duduk aja di lantai 2 sambil buat video ya guys ini sama anakku jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian satu hal yang penting jika kalian nanti, kalau misalkan lockdownnya sudah selesai kalau misalkan lockdownnya sudah selesai dan kalian ingin sekali pergi ke Maroko traveling ke Maroko jadi bagi kalian yang kalian yang ingin kuliah kalian yang ingin bekerja atau kalian yang ingin ikut suami atau ingin menikah di Maroko dengan calon suami kalian kalian harus persiapkan hal-hal ini ya guys ini penting sekali video ini kayaknya backgroundnya merah-merah ya aku harap gak jelek hasilnya nanti ya tapi sebelum lanjut bagi kalian yang belum subscribe subscribe ya guys ya dukung terus channelku supaya berkembang dan supaya aku semangat membuat konten-konten yang menarik dan informatif untuk kalian serta tekan tombol loncengnya like videonya komen dan share ke sosial media yang kalian punya enak banget nih guys di luar anginnya daripada di rumah aduh goyang-goyang daripada di rumah keringetan ini kayaknya udah mau hampir 40 derajat kayaknya sih nanti aku cek ya jadi pertama yang kalian persiapkan sebelum ke Maroko itu adalah dokumen ya bagi kalian yang ingin kuliah kerja atau ingin ikut suami calon suami ya ke Maroko dokumen itu penting ijazah ya ijazah juga dibawa bagi kalian yang ikut suami juga ya ijazah itu dibawa semua dokumennya penting harus dibawa ya supaya gak bolak-balik kan capek ya selanjutnya setelah kalian itu sudah di Maroko segera mungkin kalian lapor ke kepolisian setempat ya kalau kalian mahasiswa kalian bisa pakai bahasa Arafusa aja yang ngomong ke polisinya kalau kalian pekerja kalian bisa minta tolong majikannya jika kalian ikut suami kalian bisa minta tolong suami ya mungkin ke kantor polisinya bareng suami aja kalian mungkin belum bisa bahasa dari jah selanjutnya kalian harus lapor ke KBRI di Rabat ya ya dan juga kalian harus persiapkan pakaian karena di di Maroko ini ada 4 musim ya musim dingin musim semi musim panas musim gugur ya ada 4 musim ya kalau kesini gak usah bawa baju banyak-banyak kalian fokus aja bawa baju untuk musim dingin kalau kalian mau tinggal disini lebih lama bawa aja jaket bawa apa namanya itu sweater kalau kalian gak punya code gak apa-apa kalian bisa beli di Maroko ya karena harga code lebih murah dan juga ini jangan lupa guys penting banget bawa ya guys bumbu-bumbu Indonesia siapa tau aja kalian ingin buat soto ingin buat rawon ya kalian ada bumbunya kangen masakan Indonesia kalian bisa masak disini karena memang disini itu kayaknya gak ada toko Asia ya kalau aku aku tau di Carrefour itu aja adanya produk-produk Cina adanya ya ada Indomie disini ada pabrik Indomie ya guys di Tiflet cuma Indomie tapi kalau untuk kayak kecap segala macam itu adanya di kooperasi KBRI sih adanya itu pun kalau mereka buka ya jadi bawa sebanyak-banyaknya bumbu-bumbu masakan bubuk ya bumbu jadi atau bumbu instan terserah kalian bumbu rawon bumbu soto ya bumbu rendang dan juga bawa tepung kanji siapa tau kalian mau bawa mau buat bakso ya bawa tepung-tepungan karena tepung kanji tepung kanji tepung tapioca itu gak ada disini adanya tepung terigu tepung gandum ya itu adanya cuma itu aja sih si Molina itu jadi kalian bawa aja yang khas-khas Indonesia itu dibawa aku pindah guys karena tadi di atap itu ada sesuatu yang gak ngenakin jadi aku pindah aja disini aku terusin disini ya guys ya sebenernya aku tuh buat video di kamar keringetan tuh guys aduh disini tuh panas banget kalau di dalam rumah panas banget tapi kalau di luar rumah adem fresh banget oke aku lanjutin selanjutnya kalian juga harus latihan gak makan nasi ya ya siapa tau aja di Maroko kalian makannya roti jadi kalian latihan gak makan nasi ada sih beras ada dan murah harga beras itu sekilonya cuma 10 diram tapi juga beda-beda sih di setiap wilayah ya kalau disini memang murah selanjutnya ini aku hampir aja lupa nah kalau kalian mau ke Maroko itu kalian harus perhatikan musim ya guys jadi musim yang enak untuk pergi ke Maroko itu ada dua musim yaitu musim semi musim semi itu memang gak begitu dingin banget ya fresh dan juga musim gugur di musim gugur juga gak terlalu dingin dan gak terlalu panas jadi kalau kalian mau pergi ke Maroko kalian harus perginya di dua musim ini ya kalau musim semi itu sekitar Maret April kalau musim gugur itu sekitar Oktober ya November pokoknya Oktober itu bagus lah guys kalau kalian ke sini jangan musim dingin ya karena nanti kalian akan kaget tiba di Maroko misalnya kalian landingnya di Kasa karena kan kalau Asia itu mayoritas landingnya di Kasa kalian akan kaget dengan cuaca yang dingin banget ya jadi kalian kesininya itu di musim semi atau musim gugur Ok guys mungkin segitu dulu aja informasi kali ini persiapan-persiapan apa aja harus kalian tahu sebelum berangkat ke Maroko Insya Allah ya kalau setelah lockdown ini sudah dilonggarkan dan sudah bisa beraktifitas seperti semula Insya Allah ya kalian bisa dipersiapkan hal-hal ini aja ya guys kalian bisa catat ini jika menurut kalian video ini bermanfaat kalian boleh share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini and see you on the next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax